Pertandingan partai final beragupo Rika-Polrika Badminton Championship mempertemukan dua tim terkuat, yaitu tim Polda Kalimantan Timur dan tim Polda Sulawesi Selatan. Pertandingan yang dielatikor Universitas Jakarta ini berlangsung sengit. Polda Sulsel membuka keunggulan melalui pasangan ganda putra Muaskar Haryanto Syahual Reski yang menang atas wakil Polda Kalimantan Timur Arya Satya Duitia Ashar Zain Zaidan dua set langsung dengan skor 21-17 dan 21-18. Polda Sulsel akhirnya memastikan meraih gelar juara turnamen Kapolrika Badminton Championship 2024 selesai pasangan ganda putra Zulkarnain Nurdin Husnul Harim meraih kemenangan melawan wakil dari Polda Kalimantan Timur Ahmad Farisi Aldi Alvija Rahmat. Dua set langsung dengan skor 21-18 dan 21-12. Alhamdulillah tadi bisa mulai permainan. Main lepas, main lepas juga. Terutama untuk supporter kami banyak terima kasih. Kami persembahkan kemenangan ini untuk Polda Sulsel. Harapkan ke depannya mungkin di event selanjutnya bisa lebih banyak pertandingan untuk Kapolri lagi, pertandingan antar polisi. harapannya supaya atlet-atlet yang di Polda Sulsel bisa mengembangkan potensinya lagi. Pertandingannya tadi memang dari saudara Askar dan saudara... Siapa namanya Pak? Siawang. Siawang itu memang sudah siap dari awal dan memang mereka bagus. Mereka bagus, bagus, bagus. Semoga ke depannya memang terus seperti ini dan jadi agenda rutin. Semoga yang lebih sukses adalah. Dengan hasil ini, Polda Sulawesi Selatan menjadi juara berguputra turnamen Kapolri Kapadminto CBSip 2024, sementara posisi runner-up di tempat di Kalimato Timur. Untuk semifinalis diduduki Polda Sumbar A dan Polda Jabar A. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfar Juni mengaporkan untuk Polri TV. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.